Intro Derap langkah LSM Gemas Generasi Masyarakat Adil Sejahtera yang ada di Kota Ponorogo patut di Ajungi Jempol. Kenanti tergolong LSM baru di Kota Ponorogo namun kehadiran lembaga swadaya ke depan akan membawa sebuah perubahan yang bagus dalam membantu menangani persoalan di masyarakat yang membutuhkan. LSM Gemas yang berpusat di Pacitan ini sudah ada sejak 2019 yang kini sudah tersebar di 22 kota termasuk Ponorogo yang bermarkas di Pertukuan Okas Jalan Sultan Agung Ponorogo. Dalam kiprahnya menangani persoalan di masyarakat, LSM Gemas juga didampingi lembaga hukum cinta keadilan semesta yang akan turut andil mengawal dalam penanganan masalah baik secara hukum maupun secara mediasi kekeluargaan hingga persoalan tuntas. Tidak itu saja, dalam debutnya LSM ini juga akan membuktikan bahwa tidak semua LSM akan bertindak selonong boy atau receh namun LSM Gemas akan tampil beda dengan mengedepankan kekompakan dalam satu komando sehingga organisasi ini sebagai organisasi swadaya masyarakat yang benar-benar membantu kesulitan rakyat, pro-rakyat. Untuk itu masyarakat akan bisa menilai bahwa tidak semua LSM seperti yang mereka bayangkan bahkan ironisnya banyak yang mencibir keberadaannya bahwa semua LSM sama saja untuk itu LSM Gemas akan membuktikannya harapan saya untuk LSM Gemas di Konoroko plus dengan lembaga CKS lembaga kebantuan hukum kita akan merubah mindset dari LSM itu sendiri yang kebanyakan LSM itu dengan tanda butik dicipir oleh masyarakat kami akan merubah mindset jadi kita bergerak berdasarkan fakta kita bergerak berdasarkan aduan dari masyarakat jadi kita tidak mencari-cari atau boleh-boleh itu pada intinya jadi mindset yang kemarin itu buruk untuk citra sebuah lembaga swadaya masyarakat kita akan menuju lembaga swadaya masyarakat yang positif yang bisa dipercaya oleh masyarakat kalau masyarakat itu mendapatkan uang-uang perlu dicatat LBH kita tidak akan memungut biaya serup untuk yang tidak mampu kalau yang mampu sudah semestinya tapi yang tidak mampu yang benar-benar tidak mempunyai biaya akan kita bantu semak semak sementara itu Badrul Amali Ketua Umum Pusat dalam keterangannya menjelaskan bahwa LSM Gemas ini nantinya akan benar-benar serius dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkannya Badrul Amali berpesan bagi masyarakat panorogo untuk tidak takut karena LSM Gemas hadir di tengah masyarakat akan membantu dalam mengurai persoalan Anda Gemas ini juga bisa berperan bisa mewarnai LSM yang ada di panorogo ini jadi bisa juga menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya menyampaikan masukannya untuk panorogo ke depan lebih baik harapannya dengan adanya LBHCKS merupakan bagian daripada LSM Gemas nanti akan bersinergi atau berkolaborasi apabila ada permasalahan di LSM Gemas yang sudah diterima aduan masyarakat dan perlu ditindaklanjuti maka yang akan menangani nanti adalah LBHCKS dan apabila nanti LBH itu sudah menangani dan akan naik kepada perkara litigasi maka kita disini sudah punya tim advokat pada masyarakat panorogo bahwa di panorogo sudah ada LSM Gemas lembaga swadaya masyarakat generasi masyarakat adil sederhana dan sudah ada lembaga bantuan hukum cinta keadilan semesta bagi masyarakat panorogo yang memiliki permasalahan baik itu permasalahan perdata, pidana, lingkungan permasalahan dengan pejabat, pemangku jabatan yang didolimi dan dimarjinalkan silahkan melaporkan kepada LSM Gemas atau LBH Macitan yang ada di panorogo selamat pagi pagi, pagi, pagi LSM Gemas Gemas, maju, jaya selalu satu tujuan masyarakat adil sederhana dari panorogo Yogi Dijararko melaporkan harika mati